Kita masih bersama Dr. Korona Rintawan yang tersambung melalui saluran Skype bersama kami. Dan dokter, sudah ada beberapa penelpon ya dok yang akan mengatakan pertanyaan mereka. Baik, kita akan langsung menyapa Pak Syahril di Jakarta. Selamat pagi Pak Syahril. Selamat pagi Pak Dr. Korona. Lagi, silakan Pak Syahril. Ini merupakan pemahaman sementara orang awam. Kan kaitannya akibat COVID ini, ekonomi dan sosial kita sangat-sangat terpuruk sekali ya. Nah, saya ingin penegasan, bukankah benarkah critical point daripada untuk membatasi, menjaga, menjaga virus korona ini menyebar itu dengan menggunakan masker. Cuci tangan dengan air bersih dan mengalir, terus sabun, jangan megang mulut, masak, dan ini hal-tiga hal ini kan kuncinya di sana. Kalau memang benar kuncinya di sana ya, tidakkah kita terpikir sekarang itu untuk menghidupkan kembali ekonomi dan sosial kita. Ya, misalkan, maaf ya ini bukannya saya, apa ya, ekstrim, memberikan kesempatan mereka untuk berusaha mencari nafkah. Tukang bakso biar jual bakso, tukang buah-buahan biar jual buah-buahan. Dengan tetap menjaga, apa namanya itu, masker, dan jarak mungkin kalau tadi 2 meter, mungkin sekarang 1 meter. Kan kita hidup ekonomi kita lagi. Jadi, kita minta penelitian dan pasaran dokter, benarkah sedemikian? Kalau benar-benar kuncinya itu adalah masker, ya. Kalau maskernya bisa tembus, bikin kualitas masker yang pertama. Jadi, bisa kita hidup begitu, mencari nafkah, begitu ya. Baik, Pak Syaril. Mohon maaf, ini bukannya saya menentang PSBB, bukan ya. Baik, terima kasih, Pak Syaril. Jadi, kalau tetap berpegang pada hal tersebut, apakah bisa melanjutkan seperti normal? Mungkin begitu, maksud Pak Syaril, agar ekonomi juga bisa berjalan. Nah, kita langsung jawab yang kedua dulu, dok. Sebelum kita menjawab atau mengomentari pertanyaan-pertanyaan ini, kita ke Ibu Yuni di Jakarta. Selamat pagi, Ibu Yuni. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Ibu Yuni. Silahkan, Ibu Yuni. Ya, selamat pagi, dok. Saya mau tanya. Selamat pagi, Ibu Yuni. Ya, saya mau tanya. Apa alat instalasi itu bisa membantu atau menggantikan untuk membantu pasien COVID-19 ini untuk bernafas? Karena kan memang beberapa pasien COVID-19 itu memang kesulitan untuk bernafas karena memang sudah terkena paru-parunya. Nah, apakah alat instalasi ini bisa membantu mereka untuk bernafas? Alat inhalasi begitu ya, Ibu ya? Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Yuni, atas pertanyaan di Jakarta, Ibu Yuni. Mungkin kita jawab dulu Ibu Yuni ya, sebenarnya mengomentari tadi yang ditanyakan oleh Pak Syaril atau dikomentari oleh Pak Syaril. Dokter, mungkin bisa menjawab pertanyaan Ibu Yuni tadi mengenai pernafasan yang dibantu alat inhalasi. Apakah ini akan bisa membantu pasien corona? Iya, bisa. Jadi itu kalau yang disebut kita nebulizer ya, bisa dipakai untuk orang-orang yang sakit asma atau mungkin sakit paru-paru infeksi, itu juga bisa banyak yang berguna untuk menggunakan alat itu. Ini kan seringkali ventilator itu dipergunakan juga untuk seperti memasukkan obat begitu. Nah, kalau untuk mungkin yang merasa memiliki gejala corona dan mungkin akan terbantu dengan alat inhalasi seperti ini, itu apakah menggunakan obat kah atau apa, dok? Ya, saya kira kalau untuk orang-orang yang merasa menderita COVID-19 ini dan dia sudah merasa sesak, sebaiknya memang segera memeriksakan diri ke rumah sakit ya. Tentunya dengan memberitahukan terlebih dahulu, itu akan jauh lebih menguntungkan rumah sakit untuk bisa mempersiapkan. Setelah lagi, dia ada resiko gitu ya. Jadi supaya dokter dan perawat juga bisa mempersiapkan dirinya sendiri sebelum menerima pasien tersebut. Dan nanti mereka yang akan memeriksa apakah ini perlu ventilator atau memerlukan alat inhalasi. Oke, tapi nebulizer ini tidak bisa menggantikan ventilator tentu saja begitu ya, dok? Oh, tidak bisa. Beja, beja. Oke, baik. Tadi Pak Syaril mengomentari tidakkah sebenarnya sudah jelas bahwa cara kita menghindari corona ini adalah dengan langkah-langkah memakai masker, mencuci tangan selalu, menjaga kebersihan, tidak memegang wajah, dan social distancing. Nah, mungkin dokter bisa mengomentari apakah memang kalau semua ini dijaga maka kita bisa beraktifitas seperti biasa atau memang dibutuhkan isolasi diri atau tidak adanya kumpul-kumpul di tengah masyarakat agar bisa benar-benar efektif untuk menghambat penyebaran corona ini? Iya, jadi pernyataan yang pertama oleh Pak Syaril itu betul. Nah, terkait pernyataan kedua apakah kita harus menghilangkan social distancing itu juga sebaiknya tetap kita pertahankan. Jadi ini dua hal yang memang berdehat. Oke, jadi cuci tangan dan lain-lainnya memang betul begitu ya? Betul, betul. Itu memang salah satu cara untuk menghilangkan resiko. Tetapi, semakin banyak orang berkumpul, maka hal yang pertama tadi akan menjadi semakin berkurang. Artinya begini, kita pakai masker. Masker yang kita pakai, kain itu tidak bisa mengurangi sampai 100 persen. Seperti masker yang dipakai oleh dokter dan terawat. Artinya, masker-masker itu bisa bermakna jika paparannya kecil. Tapi kalau paparannya tinggi, seperti di ruang isolasi, di mana banyak orang yang sakit COVID-19, tentunya masker itu tidak akan bermakna. Virus masih bisa masuk. Nah, artinya masker itu berfungsi pada saat paparannya kecil. Nah, bagaimana bisa mengurangi paparan dengan melakukan sosial distancing semaksimal mungkin. Atau jaga jarak itu tadi. Jadi, sosial distancing itu sudah termasuk satu paket dengan cuci tangan dan memakai masker itu ya? Tidak bisa dipisahkan. Ya, tapi memang kami tadi kan ada masalah ekonomi ya, orang berjualan dan macam-macam. Saya kira kalau kondisi darurat memang dia harus berjualan, maka tentunya yang dilakukan langkah berikutnya strateginya adalah physical distancing. Cuci tangan, pakai masker, nah itu yang perlu dilakukan. Nah, masalahnya kan ini kan banyak orang yang melakukan itu, tapi nggak mau cuci tangan, tidak mau pakai masker. Nah, itu masalahnya betul. Iya, tidak disiplin. Oke, baik. Terima kasih dokter Corona Rintawan atas waktunya bersama kami pada pagi hari ini.